Hoefkens memutuskan untuk menyeberangi nama Ketelaire dari latihan klub Brugge. Pelatih klub Belgia dari Pro League, Karl Hoefkens, mengungkapkan bahwa kondisi mental gelandang muda Charles de Ketelaire terganggu setelah namanya terus dikaitkan dengan AC Milan di pasar transfer musim panas ini. Direktur Teknik Milan, Paolo Maldini, memiliki dua kali perjalanan pulang pergi antara Milan dan Brugge untuk membahas transfer de Ketelaire. Klub Brugge meminta kompensasi transfer untuk 35 juta euro, sementara Milan menyetujui 32 juta euro. Kemudian, beberapa media Italia melaporkan bahwa Milan akhirnya menyetujui permintaan Brugge, serta bonus tambahan. Kemudian, dari Keralaire Anda akan menerima gaji bersih antara 2 euro hingga 2,3 juta. Hoefkens mengungkapkan bahwa rumor transfer de Ketelaire memiliki pengaruh pada gelandang 21 tahun. Keralaire sebelumnya tidak dimainkan dalam dua pertandingan pertama Brugge di musim 2022-23. Hoefkens akhirnya membuat keputusan yang kuat untuk melintasi nama Keralaire dari pelatihan tim. Sebagai seorang pelatih, saya ingin semua orang yang hadir dalam pelatihan dapat memaksimalkan dan memberikan 100% kapan saja. Jika ada pemain yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat secara fisik, taktik, atau mental, itu adalah pekerjaan saya untuk menghadapinya, dia mengatakan Hoefkens, menurut halaman Laatstenius. Lalu saya harus berbicara dengan pemain dan melihat situasinya. Dalam hal ini, tidak mungkin lagi bagi Charles untuk maksimal. Saya mengalami depresi mental dan takut menerima cedera selama pelatihan. Kemudian hanya ada satu kesimpulan, saya tidak lagi berlatih dengan tim. Namun, Hoefkens tidak kecewa dengan situasi yang dihadapi ke Belair. Bahkan Hoefkens akan berdoa untuk bertahan jika akhirnya bergabung dengan Milan. Tidak kecewa. Saya bertemu Charles untuk waktu yang lama dan saya terlibat langsung dalam perkembangannya. Kadang-kadang ada pemikiran lain yang terjadi begitu saja, dan itu bisa terjadi sekarang, kata Hoefkens. Tapi saya mencoba untuk menghindari masalah sebanyak mungkin dan berkonsentrasi pada para pemain yang 100% untuk tim. Nasihat apa yang akan saya lakukan? Apakah Anda melanjutkan apa yang telah Anda lakukan di sini untuk waktu yang lama?